Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula, aku berkata kepadamu, Jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus, Saudari-saudaraku terkasih selamat pagi semuanya. Selamat pagi Romo. Saudari-saudaraku yang terkasih, Membaca bacaan ataupun sabda Tuhan untuk minggu ini, Saya teringat suatu proses pendidikan yang dialami pada saat masa prater. Ada istilah koreksio fraterna. Jadi ini adalah mengoreksi dalam persaudaraan, Baik dalam tingkat angkatan maupun dalam kelompok besar. Dan itu dilakukan secara berkala. Jadi tidak hanya sekali dua kali saja, tetapi berkala. Ada kegiatan koreksio fraterna. Untuk apa kegiatan ini dilakukan, Atau diajarkan kepada kami, Supaya masing-masing berani untuk mengoreksi, Baik dirinya sendiri atau saya pribadi maupun orang lain. Dan masing-masing juga harus berani untuk mengungkapkan apa yang ada, Dirasakan kekurangan-kekurangan dalam diri orang lain. Istilahnya jangan diem-dieman gitu. Kadang kan kalau ada sesuatu yang salah, Entah dalam keluarga ataupun komunitas, Saya gak suka, saya gak senang, tapi kita diem gitu. Akhirnya ya makan arti sendiri begitu. Nah, kami disini diajari untuk sungguh terbuka, Berani jujur, dan berani mengatakan sesuatu yang salah. Dasarnya bukan karena benci, Bukan untuk menyingkirkan, Bukan untuk semakin menyalahkan atau memojokan, Tetapi intinya dasarnya adalah, Supaya suasana komunitas menjadi baik kembali. Ada suatu tujuan yang mau dicapai, Supaya yang salah pun semakin tahu kesalahannya, Dan mau memperbaiki dirinya, Dan kita akhirnya juga sungguh mau memaafkan, Mau menerima kembali, Orang-orang ataupun pribadi-pribadi tersebut, Dalam hidup kita masing-masing, Atau dalam hidup komunitas. Dan tentu saja ketika bagiannya saya, Ya, juga dikoreksi oleh orang lain, Maka saya pun harus berani, Untuk menerima, Berani untuk menyadari, Kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi disini, Tidak hanya belajar untuk, Menemukan kesalahan orang lain, Tetapi juga belajar untuk menemukan kesalahan pribadi, Kekurangan pribadi, Dan kalau itu ditemukan oleh orang lain, Kita pun harus dengan rendah hati menerimanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Dalam bacaan pertama dari kitab Yeskiel, Tuhan menyuruh Nabi Yeskiel, Untuk menjadi pengawas dan pemberi peringatan bagi umatnya. Pesan yang disampaikan disini adalah, Pentingnya mengambil tanggung jawab, Dalam memperingatkan orang-orang yang berjerumus dalam dosa. Ini adalah panggilan untuk peduli akan keselamatan sesama, Dan menjaga hubungan kita dengan Allah. Tuhan mengingatkan Yeskiel dan juga kita, Bahwa kita memiliki tanggung jawab moral, Untuk memperingatkan saudara atau saudari kita, Yang sedang melakukan hal yang jahat. Jika kita mengasih seseorang, Kita tidak dapat membiarkan mereka, Dalam ketidaktahuan tentang kejahatan yang mereka lakukan. Kita dipandang baik, Kita dipandang benar, Bukan hanya karena kita tidak berbuat salah. Tetapi jangan sampai kita juga membiarkan, Kesalahan orang lain, Dan akhirnya saudara kita hilang, Dari rangkulan kasih Allah. Kita harus justru mengembalikannya, Kita diajak untuk merangkulnya. Dalam bacaan kedua hari ini, Santo Paulus mengingatkan kita, Bahwa setiap hukum yang adil, Dibangun atas dasar kasih. Rasul Paulus mengingatkan, Tentang hukum kasih, Bahwa kasih adalah utang yang tidak pernah terlunasi, Dan pesan ini mengajarkan kita, Bahwa kasih adalah landasan, Dari seluruh hukum Allah. Kasih mempersatukan kita sebagai umat, Dan itu berarti kita harus mengasih sesama dengan tulus, Tanpa pamri. Sementara dalam Injil Matius, Yesus menghendaki gerejanya, Lebih peduli dengan kebenaran. Dosa itu nyata, Dosa itu ada, Kesalahan itu sangat jelas, Dan dosa itu seringkali merusak, Baik bagi pelakunya, Maupun bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dosa seperti api yang merusak, Yang dimulai di dalam jiwa seseorang, Maka jika tidak segera dipadamkan, Itu akan menjadi seperti sebuah kebakaran hutan. Api dengan cepat menjalar, Dan menghabiskan ketumbuhan yang ada. Api akan segera menjalar, Dan merusakkan, Suasana, Kebersamaan, Persaudaraan, Persahabatan, Dan komunitas pun, Bisa menjadi hancur. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, Itulah sebabnya, Yesus memerintahkan para rasulnya, Untuk melakukan segala sesuatu, Yang mungkin, Untuk membawa orang kembali, Ketika ada orang yang tersesat. Sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, Menyampaikan pesan tentang tanggung jawab kita, Sebagai anggota umat Kristiani, Kita diminta untuk menjaga satu sama lain, Hidup dalam kasih tanpa henti, Dan berupaya untuk memperbaiki hubungan yang retak. Semuanya itu, Berlandaskan pada kasih kepada Allah dan sesama. Dalam dunia kita yang seringkali penuh dengan perpecahan dan egoisme, Pesan-pesan ini, Mengingatkan kita, Akan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah dan sesama. Kita diingatkan untuk menjadi pengawas satu sama lain, Dalam kasih. Mengasih tanpa batas dan mencari perdamaian dalam segala situasi. Hari ini kita telah berbicara tentang koreksi persaudaraan, Tetapi kita juga perlu belajar untuk menerima koreksi dengan kerendahan hati dan rasa syukur. Seringkali ada orang yang mudah tersinggung ketika diingatkan tidak mau mendengar. Malah mungkin udahlah kamu gak usah sok tahu. Itu urusan saya, Bukan urusanmu. Seringkali ada muncul kata-kata demikian. Padahal kita mau supaya orang ini baik. Supaya orang ini terhindar dari segala sesuatu yang mungkin lebih parah dari situasi itu. Situasi demikian juga kerap mungkin yang menerpa ataupun hadir dalam diri kita. Tidak mau disapa, tidak mau dikoreksi, tidak mau diingatkan, tidak mau diluruskan. Ya kita merasa benar sendiri. Kita merasa baik. Kita merasa sempurna. Sehingga dalam ketidakberdayaan itu, akhirnya kita mengalami kejatuhan. Maka jika seseorang menang perhatian pada kita untuk menunjukkan sesuatu yang mungkin perlu kita perbaiki, kita harus berterima kasih. Dan hal ini akan membantu kita untuk menjadi lebih bersahabat dalam mengoreksi orang lain. Bagi kita sebagai pengikut Kristus, sebagai umat katolik, sikap yang sesuai adalah menerima panggilan ini dengan rendah hati. Kita harus menjaga kesatuan dalam iman, mengasih sesama tanpa syarat, dan bersedia menyelesaikan segala konflik dengan cinta dan perdamaian. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita hadirkan diri kita, hidup kita, sebagai pribadi-pribadi yang mau menjadi penyelamat bagi sesama. Tuhan memberkati.